Ini adalah sebuah pilihan yang terbuka lebar lebih-lebih di industri 4.0 yang dimana kita hadapi saat ini. Dan teman-teman mahasiswa yang saat ini belajar di Politek Parbali adalah digital native yang sangat peka terhadap perkembangan industri 4.0 ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus yang mengakomodir alumni untuk bisa berkontribusi. Dan saya pagi hari ini tidak ingin berlama-lama mengambil waktunya Pak Kutu Eka yang sebentar lagi akan memberikan sharing di sini. Karena juga saya ingin belajar juga tentang knowledge wind ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Saya tutup dengan Pak Raman Santi. Om Santi 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 Om. Baik. Terima kasih Bapak Nyoman Sukadana atas sambutannya yang singkat dan padat. Dan semoga menggugah para mahasiswa agar bisa memilih the next karir itu akan menjadi apa. Kembali saya ingin menyapa lagi Bapak Sabtadi yang sudah bergabung. Terima kasih Prabah. Terima kasih sudah bergabung. Bapaknya tadi bilang ada rapat, tapi akhirnya beliau menyempatkan waktunya. Pak Raman yang sudah dari pagi, sudah di sini, selalu semangat. Dan mungkin kawan-kawan Estepers yang saya tidak sempat menyapa satu persatu. Baiklah. Untuk pagi hari ini, kita akan ada sesi wine tasting dan wine pairing. Materi ini adalah materi yang sangat seksi dan pastinya agak sulit mendapatkan materi ini jika kalian tidak bertemu dengan ekspertnya langsung. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Estepers menghadirkan pemateri yang berasal dari alumni-alumni yang sudah terjun ke lapangan. Baik. Untuk pemateri yang pertama, untuk wine tasting, saya memanggil Bapak Putu Eka Agus Yasa untuk bergabung bersama kita. Bapak Agus Yasa merupakan alumni, BPLP, sebelum ada Voltec Park, STP, BPLP yang pertama ya, dan PM4B. Kemudian Bapak Putu Eka merupakan mengambil Prodi AFB Management pada saat berkuliah di BPLP. Kemudian Bapak Putu Eka juga sudah 30 tahun melalang buana di dunia hospitality yang merupakan karirnya dimulai dari seorang wine sommelier hingga sekarang menjabat sebagai GM Advisor di Sanchi Manaya Hospitality, Seven Seas Resort sebagai Managing Director, dan sekaligus juga menjabat sebagai Presiden Bali Sommelier Association dan Ketua Umum Bali Matangi. Bapak Putu Eka, apa kabar Bapak? Bagaimana kondisi hospitality sekarang Pak? Baik Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu yang sangat berharga untuk memberi sharing kepada adik-adik mahasiswa. Bapak hari ini kita akan memulai untuk sesi pertama yaitu wine tasting. Apakah Bapak sudah bisa untuk share screen Bapak? Bisa. Baik. Adik-adik sekalian kita menunggu, Bapaknya akan membuka slide ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. jadi kita tambahkan dulu saja substitut. Sekarang saya ada stasi ada diонд�us apa namanya? Atlantis Hospitality dengan Pak RabuSna Indra. Ini rakamannya. Oke, kita akan dijerat beberapa hal material. Apakah jauhnya saya ingin collar lima hidup sedang dalam dulu ya. saya dulu kalau di tahun 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 kurang jelas pak Eka kurang jelas Pak pakai itu pak nggak usah pakai itu Gak usah pakai Gak kedengeran Mungkin tidak usah pakai headset Bapak Gak usah pakai headset Pak Sekarang gimana Pak? Oke, lebih bagus Oke, terima kasih Jadi setelah 10 tahun di kapal Setelah 10 tahun di kapal pesiar Saya juga kerja di darat Di Bali, di Hard Rock, di Limeridian Dan beberapa tempat di hotel Dan terakhir sebagai general manager Di Seven Sea Reserve Jadi tujuannya biar kita saling kenal dulu ya Biar Nyambung Oke, let's talk about wine Let's talk about wine Kenapa wine itu penting untuk dibicarakan Kenapa itu kita harus pelajari Pertama adalah Dari segi Keuntungan perusahaan Jadi Wine itu harganya Lumayan mahal Jadi daripada Anda Menjual jus Atau menjual makanan Menjual Beer dan yang lain Dengan wine Dengan knowledge yang bagus Anda bisa memberikan Suggestion kepada tamu Untuk membeli wine Yang sebotol harganya bisa sampai Jutaan Jadi dengan mengetahui pengetahuan wine Anda akan bisa Menjajah tamu untuk belanja Menjual sebotol sehari Hitung aja Jadi dalam sebulan Jatuhnya berapa Jadi sangat penting Jadi Anda harus punya sebuah Kepercayaan diri untuk Menjual wine Absolute Karena itu kita harus perlu Belajar Wine Yang kedua adalah Belajar wine Is about fun About celebration Jadi Orang boleh itu Minum wine Untuk celebrating something Untuk merayakan sesuatu Misalnya dia ulang tahun Atau keberhasilan Atau pertunangan Sesuatu Dengan makanan Jadi Ini sesuatu yang fun Dia pelajari dengan fun Tetap serius Tapi fun Beda dengan belajar Biologi Atau matematik Yang harus serius Yang harus benar Salah One is not Sidak seperti itu It's lifestyle Jadi berhubungan dengan Entertainment Dengan psikologi Itu satu hal yang Anda harus belajar Jadi Obolehnya dengan Pribadi kita Personality Jadi dua hal itu Satu Kenapa kita harus belajar wine Karena wine Bagus untuk meningkatkan Revenue Jadi Anda bisa menjual Kalau Anda confident Anda bisa menjual Bagus Anda bisa men-training Staff Anda To be a good familiar Dan kedua Wine is about fun Wine itu adalah masalah Celebration Itu dua hal yang harus Anda tahu Oke Soalnya kalau bicara wine Itu seperti bicara Sepuluh buku Sekalian Bisa tiga hari Tiga malam Kita bicara non-stop Jadi Let's focus on What we are talking To talk Today Mengenai Bagaimana cara Untuk men-taste wine Apakah bisa masuk ke komentar Oke Wine testing What is wine Hal yang sangat basic Kepada adik-adik Saya sampaikan What is wine Kita bicara wine itu Bicara apa sih Buah itu adalah Fermented grapes Jadi grapes itu Buah anggur Yang di fermentasi Jadi bukan Ada buah yang lain Tidak ada buah Kelapa disana Tidak ada buah Strawberry Buah nenas Tidak ada Jadi It has to be grapes Harusnya Merupakan buah anggur Jelas ya Apa itu fermentation Yang kedua ya Saya maksud yang kedua Fermentation adalah Sebuah proses kimia Dimana Gula yang di dalam buah itu Setelah ditambahkan yeast Atau ragi Dia akan berproses Menjadi alkohol Dan karbon dioksida CO2 Ini adalah proses alami Untuk membuat wine Jadi sama seperti Loli Bali Kita itu membuat Tuak Sama prosesnya Jadi Kalau tuak itu pakai Gula kelapa Kalau wine Dia ada gula Di dalam Anggur Fermentasi Alkohol kontennya 12% Sampai 15% Jadi beda dengan Whisky Gin Atau Brandy Yang dihasilkan oleh Distilasi Distilasi itu apa Distilasi itu adalah Hasil fermentasi ini Dibakar Dipanaskan Sampai menguat Didiginkan lagi Menjadi alkohol Sehingga Terbentuklah dia Brandy Atau konyak Yang 40% And we are not Talking about it Kita gak bicara soal itu Yang kita bicarakan Khusus soal Wine dan fermentasi Akol kontennya Sekitar 12-15% Dan itu harus Dari buah Anggur Oke Yang ketiga adalah How many Kind of Wines Are there Ada berapa Macam Wines Di luar Sana Di pasar Wine itu ada Banyak Banyak Sekali Mungkin ada Ratusan macam Banyak Sekali Tapi in general Kita bisa divide Wine itu Menjadi natural steel Wine Yang terdiri atas Red wine White wine Dan Rosé wine Ada tiga macam Natural steel Wine Red wine White wine Dan Rosé wine Dari warnanya Kenapa beda-beda Warnanya Padahal bahannya Sama Anggur Saya cerita sedikit Sebelum kita Ketesting Red wine Itu dihasilkan Karena Dalam proses Fermentasi Warna Kulit Buah Anggur Itu Dibiarkan Dia Dian bersama Dengan Jus Lebih dari Tiga hari Ada seminggu Ada dua Minggu Jadi Warna Daripada Kulit Anggur Itu Masuk Ke Dalam Jus Menghasilkan Red wine Kalau White wine White wine Ini dihasilkan Apabila Jus Wine Itu Dan Kulitnya Bercampur Kurang Dari Delapan Jam Lapan Jam Less Than Eight Hours Kemudian Dibisah Jadilah Dia White Wine Dan Bisa Didengar Oke Dan Rosé Wine Itu Terjadi Apabila Proses Pengemuran Daripada Fermentasi Ini Terjadi Antara Lapan Jam Sampai Tiga Hari Terakhirlah Dia Rosé Wine Jadi Dari Tiga Warna Ini Kemudian Yang Keempat Adalah Sparkling Wine Atau Champagne Sparkling Wine Yang Biasa Dibuka Pada Saat Ada Apa Itu Pen Pemulawan Dan Yang Lain Sebenarnya Wine Biasa Adalah Wine Juga Cuman Di botol Itu Ditambahkan Lagi Jus Daripada Grape Jus Jadi Grape Jus Dalam Botol Dimasukkan Lagi Kedalam Ditutup Rapat Sehingga Terjadi Fermentasi Kedua Di dalam Botol Ada Perubahan Dari Gula Menjadi Alkohol Di dalam Botol Dimana CO2 Atau Karbon Doksidarnya Enggak Bisa Keluar Terperangkap Di dalam Botol Menjadi Gelembung Seperti Sprite Itulah Jadi Ini Metode Yang Sangat Alami Yang Sebut Methode De Champagne Wine Terjadilah Sparkling Jadi Wine Yang Di Dalamnya Ada Gelembung Sesederhana Itu Dan Apa Bedanya Sparkling Dengan Champagne Champagne Adalah Isilah Orang Prancis Bahwa Sparkling Yang Dibikin Itu Harus Berasal Dari Anggur Di Daerah Champagne Itu Aja Jadi Mereka Sangat Concern Tentang Kualitas Orang Prancis Walaupun Dia Dari Prancis Selatan Dari Montpellier Dari Daerah Lain Misalnya Loa Valley Tidak Boleh Harus Dari Champagne Makanya Dia Disebut Champagne Itu Masalah Silah Tidak Kemudian Kemudian Yang Yang Kelima Ada Dessert Wine Dessert Wine Itu Wine Manis Yang Botolnya Lebih Kecil Dari Yang Biasa Dari 750 ml Dan Dia Biasanya Manis Dan Dia Diminum Dengan Makanan Dessert Misalnya Dengan Pie Dengan Apa Namanya Dessert Jadi Penemannya Adalah Dessert Wine Ada Tiga Macam Dessert Wine Selama Yang Saya Tahu Yaitu Adalah Lead Harvest Lead Harvest Artinya Buah Anggur Itu Dipanemnya Telat Harusnya Dipanem Bulan Oktober Dia Dibiarkan Sampai Bulan November Sehingga Buah Anggur Menjadi Mengkerut Airnya Habis Dan Menjadi Manis Sekali Baru Dibuat Menjadi Wine Itu Namanya Lead Harvest Yang Pertama Yang Kedua Ada Namanya Botrytis Botrytis Itu Adalah Mereka Sengaja Memberikan Semacam Bakteri Kepada Anggur Di Pada Saat Membuat Kebun Jadi Bakteri Ini Membuat Rasa Yang Unik Jadi Anggur Itu Ketena Bakteri Botrytis Setelah Kena Bakteri Baru Dia Panen Jadi Menghasilkan Wine Yang Manis Dan Khas Sekali Ini Dissert Wine Yang Kedua Dissert Wine Yang Ketiga Adalah Ice Wine Ice Wine Ini Terkenal Di Kanada Banyak Di Kanada Di Mana Mereka Memanen Wine Itu Di Malam Di Grip Itu Di Malam Yang Dingin Sekali Sampai Beres Dia Buah Sampai Dingin Sekali Itu Langsung Dipanen Langsung Dipress Dijadikan Wine Jadi Hasilnya Adalah Wine Yang Sangat Manis Karena Sangat Manis Karena Gulanya Menjadi Semangat Terkonsentrasi Sangat Terkonsentrasi Itu Namanya Ice Wine Ada Tiga Macam Dan Yang Terakhir Adalah Fortified Wine Port Seri Seperti Yang Anda Tahu Port Seri Itu Adalah Campuran Daripada Wine Sendiri Dengan Ditambahkan Brandy Atau Koniak Jadi Alkal Konientnya Menurut Naik Ini Adalah Macam Macam Wine Yang Ada Di Luar Sana Dan Sekarang Dengan Pertambangan Teknologi Pertambangan Zaman Ada Banyak Sekali Macam Wine Tapi In General This Is What Wine Available Out There Oke Berikutnya What Countries Produce Wine Jadi Negara Apa Yang Menghasilkan Wine Selama Ini Saya Cerita Sedikit Wine Itu Pertama Kali Dibikin Itu Bukan Di Perancis Bukan Di Perancis Itu Sudah Budaya Lama Di Babylonia Babylonia Mesopotamia Itu Adanya Di Pakistan Afghanistan Sekarang Itu Pertama Kali Evidence Bukti Wine Itu Bikin Di Dunia Jadi Di Asia Bukan Dari Eropa Orang Bikin Wine Kemudian Budaya Ini Diadopsi Oleh Bangsa Mesir Kuno Diadopsi Lagi Bangsa Yunani Kuno Diturunkan Ke Romawi Dan Ke Itali Jadi Ke Itali Mereka Berusir Wine Dari Itali Dia Menyebar Ke Perancis Ke Spain Spanyol Dan Jerman Jadi Mereka Negara Old World Di Selahnya Perancis Itali Jerman Spanyol Potugis Greece Hungaria Rumania Rumania Old Country Old World Kita Bilang Yang Memproduksi Wine Artinya Mereka Sudah Dari Zaman Dulu Sudah Produksi Wine Walaupun Aslinya Adalah Dari Asia Inget Itu Oke Terus Ada Juga New World Wine Jadi Negara Negara Baru Yang Memproduksi Wine Tidak Terlalu Baru Juga Abad ke-14 Itu adalah Negara-negara South Afrika Australia New Zealand Argentina Chile United States Terutama Di California Dan New York State Dan Indonesia Kita Juga Produksi Wine Terutama Di Bali Di Tepat Tangan Bali Bali Juga Produksi Wine Walaupun Tidak Sebesar Negara Lain Wine Kita Lumayan Masuk Untuk Pasar Di Singapura Jadi Inilah Negara-negara Yang Menghasilkan Wine Ada Old World Ada New World Apa Bedanya Apa Old World Mereka Punya Experience Yang Lebih Lama Bikin Wine Apalagi Let's Talk About Wine Perancis Mereka Sangat Precise Mereka Sangat Soal Kualitas Luar Biasa Let's Talk About Italy Italy Itu Complicated Sekali Orang Belajar Wine Pasti Italy Terakhir Karena Mereka Sampir Setiap Kejamatan Punya Grape Sendiri Punya Karakter Sendiri Jadi Itu Ciri khas Italian Wine Kalau New World Gimana Apakah Lebih Jera Tidak Juga New World Kayak United States Australia Teknologinya Lebih Canggih Mereka Bisa Bikin Hal Yang Luar Biasa Dengan Ten Halloween Jadi Tidak Menjamin Old World Wine Lebih Baik New World Wine Tidak Ada Cuman Pembedaan Oke Kalau Saya Terlalu Cepat Bilang What Kind Of Grape Variety Available Out Ada Berapa Macam Jenis Anggur Di Luar Sana Hundreds Ada Ratusan Macam Jenis Grapes Banyak Sekali Dan Terus Berkembang Karena Disilang Silangkan Jadi Sangat Complicated Tapi Kita Bisa Simplify Kita Bisa Simpelkan Itu Ada Namanya Nine Grand Jadi Nine Big Grand Wine Ada Sembilan Macam Jenis Anggur Yang Banyak Dibatih Dalam Wine Dan Ada Sembilan Menyebar Keseluruh Dunia Yang Pertama Ada Empat Untuk Red Wine Adalah Cabernet Sauvignon Merlot Pinot Noir Dan Syrah Cabernet Sauvignon Merlot Pinot Noir Dan Syrah Cabernet Ini In general Cabernet Biasanya Bodinya Lebih Thick Lebih Kental Cabernet Dan Ada Sedikit Rasa Coklit In general In general Kalau Merlot Lebih Medium Bodinya Tidak Terlalu Kental Ibaratnya Kalau Cabernet Itu Seperti Medium Susu Yang Kental Merlot Seperti Covil Kalau Pinot Noir Itu Yang Paling Encer Paling Cair Dia Untuk Red Wine Pinot Noir Tapi Dia Punya Strong Carakter Dan Syrah Itu Sama Kental Seperti Cabernet Tapi Dia Ada Unsur Spice Ada Rasa Sedikit Spicy Di Dalam Syrah Kalau Di Eropa Di Australia Dia Disebut Syrah Sama 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 Grip Ada Juga Lima Macem White Wine White Wine White Grapes Misalnya Satu Chardonnay Yang Paling Perkenal Bukan Chardonnay Chardonnay Bacanya Yang Kedua Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc Jadi Agak Monyong Mereka Ngomong Yang Ketiga Chenin Blanc Chenin Blanc Terus Riesling Yang Banyak Tumbuh Di Jerman Dan Semyon Jadi Ada Lima White Wine In General Yang Banyak Ada Di Setiap Negara Chardonnay Sauvignon Blanc Chenin Blanc Riesling Dan Semyon Sebelahnya Ada Gambar Gambar Jadi Itulah Berbagai Macam Jenis Grapes Ada Sembilan Macam Yang Big Grains Tapi Ada ratusan Macam Yang Lain Nanti Belakangan Kita Belajari Oke Jadi Drip Variety Oke Let's Talk Kepada Main Thing Sekarang Yang Kita Pelajari Ini Adalah Bagaimana Caranya Untuk Testing Wine Bagaimana Caranya Mengetes White Ada Lima S Di Sini Satu See Color And Texture Penglihatan Kita Mata Kita See The Color Yang Kedua Swirl To Air Swirl Kita Putar Gelas Sampai Udaranya Bisa Masuk Kedalam Yang Ketiga Sniff Kita Smell Kita Cium Jadi Di Dalam Wine Seperti Apa Baunya Yang Ketiga Yang Ketiga Kita Minum Jadi Wine Masuk Kelidah Kita Rasakan Seperti Apa Rasanya Yang Terakhir Savor Atau Swallow Swallow Artinya Kita Minum Seperti Apa Dia Tergorokan Sampai Disini Feeling Apa Yang Kita Rasakan Ada Lima Step Dalam Testing Wine Sedikit Teori Ini Mudah Mudah Oke Let's Go To What To See Apa Yang Kita Lihat Dalam Se Glass Wine Asik Terima Kasih Pak Terima Kasih Oke Dalam Seeing Glass Of Wine Apa Yang Kita Harapkan Dilihat Pertama Warnanya Untuk Red Wine Warna Merah Ada Yang Namanya Dark Red Sangat Merah Ada Namanya Ruby Red Ruby Jadi Lebih mudah Ada Namanya Brown Coklat Jadi Warna Kita Harus Lihat Bright Tingkat Apa Namanya Kejernihannya Kejernihannya Dalam Red Wine Kita Bisa Tahu Mana Wine Yang Lebih Tua Mana Wine Yang Lebih Mudah Dalam Red Wine Makin Tua Wine Itu Warna Akan Semakin Pudar Ingat ya Makin Tua Wine Itu Warna Akan Semakin Pudar Kalau Makin Muda Dia Makin Merah Jadi Anda Sudah Bisa Lihat Umur Wine Mengira Hingga Beru Cuma Dengan Melihatnya Aja Itu Satu Hal Oke Kalau White Wine Gimana Apa White Wine Itu Ada Yang Gold Color Warna Emas Ada Yang Straw Color Seperti Padi Ada Yang In Between Dan White Wine Makin Tua Dia Makin Gold Makin Kuning Makin Jelas Warnanya Seperti Gigi Dibiarkan Makin Lama Makin Kuning Itu White Wine Beda Kalau Red Wine Makin Jelas White Wine Kembali Makin Kuning Dia Jadi Kalau Ada Punya Dua Wine Satu Kuning Sekali Satu Agak Bening Berarti Yang Kuning Lebih Tua Just By Looking At Dengan Melihat Step Ketiga Adalah Swirling Wine Swirling Wine Itu Kita Putar Seperti Ini Kita Putar Wine Itu Jadi Silahnya Orang Barat Belang Let Them Breathe Jadi Kita Buka Wine Tolong Jangan Langsung Diminum Let Them Breathe Biarkan Dia Bernafas Dulu Apa Maksudnya Pak Dibuka Botol Dibiar Biar Udara Masuk Jadi Alkoholnya Keluar Kita Bisa Tahu Aroma Yang Sebenarnya Itu Dari Swirling Wine Terus Fiskosi Yang Kedua Jadi Pertama Volatile Alkohol Kita Bisa Tahu Kadar Alkohol Dari Swirling Itu Viscosity Itu Adalah Tingkat Kekentalan Wine Dengan Melihat Kita Tahu Viscosity Medium High Low Kental Apa Kurang Terus Di Dalam Wine Ada Legs Daripada Wine Legs Itu Adalah Di Dinding Gelas Itu Akan Pelan-pelan Ano Dia Ke Bawah Menetes Ke Bawah Ini Tersebut Dengan Legs Jadi Paha Daripada Wine Itu Juga Menunjukkan Kualitas Wine Kita Bisa Lihat Evidence Of Gas Apakah Ada Gas Gak Glembung Gak Di Wine Itu Pada Swirling Kita Bisa Lihat Jadi Ada Beberapa Hal Yang Kita Bisa Dengan Swirling Sirling Bisa Di Bawah Dilakukan Atau Bisa Di Atas Diputer Seperti Ini Jadi Bukan Gaya Gayaan Oke Berikutnya Adalah Snifting Snifting Wine Atau Smelling Wine Mencium Wine Itu Wine Mencium Wine Hidung Kita Ini Harus Dimasukkan Kedalam Gelas Tidak Bisa Dari Jauh Tidak Bisa Masukkan Hidung Kedalam Gelas Masukkan Sekali Jadi Kita Bisa Mencium Aroma Aroma Yang Ada Di Dalam Wine Yang Pertama Aroma Yang Kedua Ada Buki Buki Bacanya Apa Bedanya Aroma Dengan Buki Pak Aroma Itu Dalah Segala Bau Yang Kita Cium Yang Berasal Daripada Proses Di Kebon Di Ladang Pada Saat Mendalam Wine Ada Bau Buah Ada Bau Rumput Basah Ada Bau Segala Macem Yang Berhubungan Dengan Penanaman Wine Ladang Itu Namanya Aroma Kalau Buke Yang Kedua Segala Macem Bau Yang Dihasilkan Dalam Proses Pembuatan Wine Dari Pabrik Namanya Buke Tiba-tiba Muncul Bau Cheese Bau Keju Tiba-tiba Muncul Bau Apa Bau Seperti Kulit Itu Buki Namanya Oke Yang ketiga Ada fruit Di sini Fruit Itu adalah Buah apa Yang tercium Di dalam Wine Apakah ada Buah lain Di dalam Wine Ada buah Salah Ada buah Apel Tidak ada Tidak ada Buah itu Semuanya Cuman Grape Bahannya Cuman Bau Bau Buah Itu Berbentuk Daripada Karakter Tanah Karta Tanah Yang Menyebabkan Adanya Bau Buah Mangga Bau Buah Yang Lain Itu Terus Yang Keempat Adalah Minerality Minerality Itu Artinya Dalam Mencium Bau Earthy Stoning Itu Artinya Seperti Bau Tanah Yang Baru Kena Hujan Itu Namanya Minerality Ada Bau Tanah Ada Bau Batu Minerality Floral Kadang-kadang Dalam Bau Ada Bau Bunga Ada Bau Bunga Kuning Ada Bau Bunga Macem-macem Itu Juga ada Di sana Apakah ada Bunga Dalam Proses Membuatan Tidak Ada Bunga Dalam Main It's All In Your Mind Ada Spice Spice Inilah Apa Bau Daripada Biji-bijian Dapur Paper Tiba-tiba Ada Rasa Bau Anion Bawa Macam-macam Itu Juga Ada Yang Terakhir Adalah Leather Leather Jadi Ada Bau Kulit Di Sana Oke Yang Terakhir Adalah Testing Bukan Terakhir Testing The Wine Pellet Structure Kemudian Wine Diminum Pada Saat Diminum Kita Bisa Tahu Acidity Acidity Itu Artinya Citrusi Jadi Seperti Rasa Jeruk Dia Di Dalamnya Itu yang pertama Yang kedua Adalah Kita Tahu Bodinya Sekental Apa Apakah Light Body Medium Body Atau Full Body Yang ketiga Adalah Oki Apakah Dia Ada Rasa Ok Ok Kayu Kayu Yang Dipakai Dalam Proses Penyimpanan Wine Kayu Ok Semacam Kayu Kepuh Kalau Di Bali Kayu Ok Kayu Kepuh Kita Tahu Balancenya Sebuah Wine Balance Artinya Macam-macam Merasa Yang Balance Yang Seibang Di Dalamnya Kita Bisa Tahu Dari Pellet Structure Kemudian Kompleksitas Ada Berbagai Macam Rasa Dalam Satu Wine Yang Susah Dijelaskan Namanya Kompleks Ada Crisp Crispy Crispy Artinya Rasanya Tajam Pecah Itu Namanya Crispy Dalam Wine Ok Next Yang Kita Lihat Adalah Swallowing The Wine Atau Savory The Wine Disini Kita Bisa Tahu Apa Itu After Taste Apa Apa After Taste Adalah Rasa Yang Tertinggal Di Tenggorokan Setelah Kita Meminum Wine Ada Rasa Disana Yang Tertinggal Jadi Kita Menemukan Ini Ada Yang Langsung Hilang Lelasanya Masuk Tenggorokan Langsung Hilang Itu Namanya Short Aftertaste Kalau Dia Diam Sebentar Ditinggorokan Itu Namanya Moderate Aftertaste Kalau Dia Lama Ditinggorokan Tak Hilang Hilang Itu Namanya Long Aftertaste Atau Long Finish Jadi Dari Sekian Step Itu Dari Step Apa See The Wine Sniff The Wine Swirl The Wine Sniff The Wine Taste The Wine Sama Swirl The Wine Jadi Adalah Sekian Hal Yang Kita Bisa Lakukan Dalam Wine Testing Oke Kita Tuang Sedikit Oke Bisa Dian Biar Kehatan Biar Biar Hilang Oke Sekarang Kelihatan Kita Ngomong Ya Jadi Anda Bingung Lihat Lihat Ini Sekarang Lihat Saya Dijauhin Ya Oke Ini Kita Ada Sebotol Minuman Locally Made White Wine Made White Wine Di Bali Ini Dia Wine Kita Tua Sedikit Ini Adalah White Wine Bisa Dilihat Jelas White Wine Oke Warnanya Strong Yellow Color Bening Dia Jadi Artinya Wine Ini Masih Mudah Masih Mudah Terus Ada Glembung Glembung Di Dalamnya Kelihatan Ya Glembung Glembung Ya Kelihatan Ya Itu Artinya Evidence Of Gas Ini Tidak Masalah Apakah Artinya Jelek Apa Tidak Ini Dalam Proses Pembikinan Ada Yang Kadang Ada Gas Tidak Namanya Swirling Kita Puter Wine Seperti Ini Kita Puter Biar Apa Gaya Gayaan Muter Ini Biar Udaranya Masuk Kedalam Alkoholnya Keluar Udaranya Masuk Dengan Begini Jadi Semua Karakter Asli Aroma Buki Bisa Kita Cium Dengan Swirling Wine Anda Bisa Latihan Di rumah Puter Seperti Seperti Ini Namanya Length Bagian Yang Menempel Di Dinding Ini Turun Pelan Pelan Ini Namanya Wine Length Pahanya Wine Makin Lama Dia Turun Ke Bawah Berarti Alkoholnya Makin Tinggi Berarti Kualitasnya Makin Bagus Berarti Kalau Wine Yang Lebih Murah Habis Diputer Langsung Turun Dia Semua Serut Cepat Wine Yang Tidak Tinggi Alkoholnya Bagus Lama Dia Turun Pelan 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 Rahsia Kecil Jadi Kita Bisa Tahu Kualitas Selain Juga Dari Cepat Lambat Leng Itu Turun Di Dalam Glass Oke Sudah Tadi Kita Lihat Kita Sweer Kita Puter Sekarang Kita Cium Masukkan Hidung Anda Kedalam Glass Kedalam Kedalam Masuk 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 Kedalam Glass Apa Yang Sehat Cium Aroma Seger Buah Apple Banyak Buah Yang Lain Kayak Beri Anda Jangan Pernah Takut Mengutarakan Pendapat Apa Yang Anda Cium Karena Setiap Orang Beda Pas Anda Duduk Satu Meja Dengan Bulit Terus Dia Bilang Saya Cium Mana Anda Cium Saya Cium Banana Tidak Apa Apa Jangan Takut Berbeda Pendapat Setiap Orang Pasti Mencium Bau Yang Berbeda Untuk Wine Yang Sama Kenapa Karena Di belakang Hidung Kita Ini Di rongga Udara Ini Yang Berhubungan Dengan Otak Yang Berhubungan Dengan Pelit Tenggorokan Dan Makanan Di Langur Itu Tergantung Apa Yang Kita Makan Tadi Pagi Siang Walaupun Wine Sama Segelas Ada Tiga Expert Di Sini Itu Tidak Akan Sama Dia Mencium Baunya Karena Satu Makan Singkong Satu Makan Kue Apple Satu Makan Rujak Beda Jadi Jangan Jangan Takut Expressing Dengan Jujur Mengatakan Apa Yang Anda Cium Dulu Saya Takut Kalau Boleh Boleh Itu Belang Saya Cium Strawberry Kok Tidak Ada Strawberry Saya Takut Dulu Tidak Ada Yang Salah Tidak Ada Yang Salah Jadi To be Hanas To Yourself Apa Yang Anda Cium Itu Yang Anda Bilang Jangan Takut Berbeda Itu One Thing Setelah Anda Cium Buket Adalah Hasil Daripada Proses Pembuatannya Biasanya Buket Itu Bau Cheese Jadi Dia Tidak Pakai Oke Oke Setelah Itu Anda Minum Minum Minumnya Biasanya Tidak Usah Berdaya Minumnya Biasa Biasanya Begitu Dia Kemur 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 Merata Di Lidah 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 Masuk Karena Setiap Ujung Lidah Ujung Lidah Lain Yang Derasakan Di Belakang Lidah Merasakan Pahit Di Samping Lidah Masing-masing Bagian Lidah Punya Punya Alat Untuk Pengecap Rasa Yang Berbeda Setelah Anda Rasakan Apertisnya Di Tenggorokan Oh Ini Cepat Hilang Dia Langsung Oh Ini Medium Masih Nempel Dia Ada Yang Long Dia Terus Di Tenggorokan Itu Artinya White Bagus They Have Long Apertis Atau Long Finish Ya Itu Ini Kalau White Wine Dulu Sebagai Sommelier Saya Dan Pak Mengera Kita Sehari Harus Mencoba Mungkin 20 Wine Sampai Kita Bingung Wine Terakhir Semuanya Enak Bingung Kita Rasanya Yang Bagus Testing Dua Wine Jangan Kebanyak Dua Wine Dalam Satu Testing Oke Sekian Dari Saya Dari Dilanjutkan 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 Ada dua Hal yang Saya Sampaikan Sebelum Saya Tutup Presentasi Saya Itu adalah Satu Kita harus Belajar Dari Bangsa Perancis Walaupun Wine Itu Bukan Asli Dari Mereka Mudaya Mereka Aslinya Dari Babylonia Afghanistan Masuk Ke Itali Kenapa Orang Patoannya Perancis Karena Mereka Konsen Dengan Kualitas Tidak Nyari Untung Sesaat Kualitas Kontraknya Luar Biasa Nah Kita Punya Wine Di Bali Punya Arak Di Bali Punya Tua Generasi Muda Harus Konsen Dengan Kualitas Jadi Pelajari Gimana Mencari Membuat Kualitas Yang Luar Biasa Jadi Kita Bangga Dengan Produk Kita Tidak Bangsa Perancis Terus Yang Kedua Adalah Masa-masa Corona Ini Masa-masa Kegelapan Kita Tidak Bisa Sekolah Kita Tertekan Kita Di rumah Aja Tidak Kemana-mana Itu Sama Seperti Buah Anggur Buah Anggur Itu Untuk Menjadi Wine Yang Bagus Harus Diancurkan Diancurkan Terus Didiamin Di bawah Tanah Yang Gelap Sekian Bulan Baru Dia Bisa Jadi Wine Yang Bagus Mudah-mudahan Kita Juga Begitu Walaupun Sekarang Kita Kondisi Begini Karena Corona Tertekan Dalam Tertekan Mudah-mudahan Setelah Selesai Kita Jadi Bagus Lebih Bagus Seperti Wine Oke Thank you Thank you Thank you That Itulah Saya Silahkan Kita Tanya Jawab Baik Itu Dia Pemaparan Dari Bapak Putu Eka Sangat Inspiratif Dan Kontennya Sangat Padat Dan Mungkin Ini Valuable Sekali Buat Adik-adik Langsung Mendapatkan Ilmu Dari Presiden Langsung Presiden Sumelianya Baik Adik-adik Ada yang Ingin Pertanya Mungkin Karena Belum Ada yang Masuk Di chat Silahkan Mungkin Ada Jika Ada yang Ingin Pertanya Langsung Bisa Menggunakan Fitur Raise Your Hand Atau Jika Mau Langsung Bisa Di chat Jadi Saya Bisa Membacakan Pertanyaan Adik-adik Mungkin Belum Pada saat ini Pak Putueka Nanti mungkin Kita bisa sambung Di belakang Setelah Pemaparan Bapak Agus Mahendra Baik Untuk Next Narasumber Narasumber Yang kedua Kita Adalah Bapak Ida Bagus Mahendra Putra Merupakan Alumni BPLP Diploma II Food and Beverage Pada tahun 1993 Artinya Sebaya Kemudian Mempunyai Pengalaman 20 tahun Di bidang Food and Beverage Dan Operational Recruiting Mengawali Karir Dari tahun 1999 Sampai 2013 Di Disney Cruise Line Sebagai Asisten Restaurant Managers Dan Sekarang Beliau Merupakan Branch Direktur PT Timur Jaya Lestari Kompetensi Beliau Di bidang Wine Tidak Usah Diragukan Lagi Karena Beliau Mendapatkan Langsung Pemaparan Pelajaran Tentang Wine Dari Napa Valley Wine Course Kepada Bapak Ide Bagus Mahendra Waktu Saya Persilahkan Well Om Sosyastu Salam Sejahtera Semua We're Really Proud Standing Here Right Now I Know This Is My Day But It's A Good Time To Share With Wine Knowledge Terima Kasih Juga Pak Putu Eka Sebagai Sesepuh Saya In The Future We Will Have A Lot Of More Contribution Work Together Because Right Now Wine Is In Global It's Not Certain Country But It's Going To Be On General That Is Going To Be Great We Have Next We Have Opportunity As Well Again Like Today Jadi Perkenalkan Saya Kebenaran Angkatan 93 D2 Terakhir Dari SDP Kalau Tidak Salah Dan Sekarang Namanya Pok Tepar Kebenaran juga Di Pengurusan Dengan Pak Nyaman Sugadana Dan Kebenaran Tia Juga Berkecimpung Di Bidang Hospitality Sudah Sekitar 23 Tahun Starting From Intercontinental As 21 Years Old On That Time 22 I Was The Restaurant Supervisor Back In 98 99 Saya Langsung Ke Disney Cruise Line Ketika Terjadi Crisis Saya Join Dengan Disney Cruise Line Dengan Mickey Mouse Sebenarnya Saya Bekerja Dengan Mickey Mouse Sendiri Di Disney Cruise Line Kapten Mickey 16 Tahun 2006 2009 I Was Become Sommelier Joining The Course Napa Valley California Jadi Itu yang sangat Pengalaman saya Luar biasa Mungkin Saya bisa Share Dengan Adik Oke Let's Let Start There All Right Let We Start Wine Pairing Ini Wine Pairing Sebenarnya Suatu Hal Yang Komplikated Bagaimana Tidak Contoh Bagaimana Kita When we Need People To Suitable This Wine As Adik Kan Tata Hidangan Based On Weather To Start How To Confince For Sample When You In Restaurant How You Confince The Guest To Buy That Wine It Suitable With Their Food Itu Yang Benar Benar Harus Dipahami Then The Best Thing We Need to Know It Sama Seperti Contoh Hari Ini Wine Adalah Bagaimana Seperti Saya Perokok When You Smoke Cigaret Marlboro And You Going to Go Marlboro Water Water Yang Baik Water Yang Kualiti You Need To Have This Knowledge Wine Piring Karena Wine Hari Ini Adalah Again Sesuatu Yang Benar Benar Luar Biasa Lifestyle Bilang Di Para Kosmo Okay, before we start, we should know the wine element. Wine element ini ada sugar, acid, fruit, ternyata, and alcohol, for sure. Jadi kita harus tahu elemennya ini dulu, wine. And then food element is the most important thing, because you will have sweet pairing from wine to food. Jadi kalau begitu, food element ada fat, acid, salty, sweet, bitter, spicy, and texture. Jadi komponen yang ini yang harus kita benar-benar combine, yang benar-benar harus dikombinkan. This is what we need to know, other than wine knowledge. The element-element. Remember, this is what you need to remember. Sugar, wine element, they have sugar, acid, fruit, ternyata, and alcohol. Then in the food element, fat, acid, salty, sweet, bitter, spicy, and texture. Well, let's see on the food side. And the food side, again, when you have some wine, I know there are wine, there are acidity as well, there have tannins, there have medium to sweet, there have a full body. Again, just combine the food. In classical, this will be happen. In the old rules, mungkin adi-adi sudah tahu, if you go with the red wine, you can go to red meat. This is old classic rule. And if you go white, then you go with the fish, with the poultry and white meat. Tapi itu klasiknya. Tapi hari ini, kadang-kadang orang bilang, never serve wine with a salad. Never. That's the old. That is a classic thing. Okay, first, maybe that Pak Puto Eka sudah menjelaskan banyak tadi, masalah wine, what is the wine in general? I know, we need to have, to know as well the character of wine. Sebelum kita menjual, sebelum kita meng-compare, sebelum kita pairing wine dengan apa misalnya kita ke restoran, we need to know the character as well. Let's see. It's a wine, tadi sudah dibilangin, it's a natural fruit grape, fermentation, Okay, let's say, let's we go to white categories. Okay, sudah diterangin sama Pak, Bapak Eka, sebuah-sebuah saya tadi. Sardone, eh semua nombor most popular. Apalagi kalau sudah namanya established, kalau sudah namanya polipusai, kita ada setiap makanan contoh, ketika ada makanan pairing, what we go with the ice, there are, karakter Sardone itu, ada banyak di smoky fruit description. Berarti acidnya ada. It's a little full. when we have white sauce, there are fish, let's see mahi-mahi, white with creamy sauce. Creamy sauce. This acidnya sudah ada, but we go with Sardone. and we go to red. so it's a little creamy, full white creamy sauce. Yeah, they come with the, let's say, sea bass, yeah, where they're strong, with the strong onion and everything. You can go with the Merlot. that's a good thing. That's a good thing. This is when we compare. Sauvignon blanc. Again, another character. Yeah, this is one of the most favorite. It's not only Sauvignon blanc now. It's out of France, California. One of the best Sauvignon blanc now, it's good for New Zealand. King Crawford. Itu bagus sekali. that's one of the good. That's a good again. Yeah, if you go to red meat, yeah, that's a good. For example, when we go with the poultry, chicken, yeah, this is one of the best pairing. Riesling. Yeah, Riesling again. Yeah, when you go to seafood, yeah, this is one of the most, very easy, easy to drink actually. Yeah, slightly medium to sweet. If you go with the white poultry, white fish, yeah, then snapper, grouper, yeah, or lobster, mostly Japanese or Asian. Spicy, this is the best thing because remember, element of the food, yeah, they have, they're spicy, so you have to go whatever more citrus, yeah, more acidic. So, this is the good, good with all spicy, especially for Asian food. because then now it's a back, back again, the lifestyle. So, this is a thing to remember, the thing to remember, that's a good one. Lego Semilion, that's kind of rarely wine, basically, mostly, mostly the grow, mostly the produce in the U.S. right now, in California, because this is the same like Fumé Blanc, Chenin Blanc, that's our Jewish Traminier. This is the knowledge you need to familiar with first, yeah, we have to know the character. Jewish Traminier, yeah, Jewish Traminier, it's from backseat, from German, yeah, Jewish means spice, I bilang tadi, spice, let's go with the spice, yeah, it is a very strong, acidity, medium to sweet, yeah, this is good, for example, you have Thai food, Indonesian food, yeah, Malaysian food, this, this is one, it's suitable, same like Savigny, sorry, Riesling, yeah, that's a good thing. Everybody clear, yeah? Saint-Denblanc, yeah, French wine, grape, yeah, French Saint-Denblanc, tadi, Mbak Putu, banyak sudah menjelaskan, yeah, the old, new, old word wine, new word wine, Saint-Denblanc, yeah, maybe rarely to, to hear that, but this is great as well, it's, it's, mostly like, family of Fumé, yeah, Fumé Blanc, yeah, Fumé Blanc, yeah, yes. Fumé, yeah, Fumé, yeah, it's really popular, but right now, there's only wine, like, they're most produced in Romania, they have in Germany, Italy, yeah, that's the most, Pinot Gris, this is a thing, everybody popular with, because it's very, very, what you call it, it's a lot of characters, good characters, high acidity, yeah, the Pinot Gris, the most important, in Italy, Pinot Grisio, and, Santa Magdalena, is one of the most popular bottles, yeah, this is one of my favorite, actually, this is great, and also, they have also muskato, yeah, if it's very sweet, yeah, if you go with the chocolate, and very high, dessert, that's a good muskato, well, let's see, okay, have a look, like, what the food element, when you go to acid, you go to, more acid, yeah, this is the, the characteristic, yeah, example food piling, yeah, let's sample for, domain shandong, domain shandong, basically sparkling, yeah, domain shandong, yeah, sparkling, white star, yeah, white star, yeah, karena, kalau bilang same pain, itu harus ada di region same pain, kalau memang di luar dari region same pain, itu namanya sparkling wine, remember, walaupun dia memakai metode semponoa, bukan itu, semponoa, ya, jadi begitu, jadi itu istilahnya, sama kayak bergundi, sorry, brandy, ya, sama kayak brandy, ya, brandy adalah part of konyak, tapi not all the konyak is a part of brandy, ya, itu, hampir sama, ya, tapi, karena, maka saya bilang acid, we go to acid, okay, and di sini ada evolution nine, per view, di contoh-contoh wine bottles-nya, you go for Riesling, ya, karakternya banyak juice, peach, apricot, ya, jadi aroma, ini aroma, ya, jangan salah, nanti dibilang wine, nanti kok rasanya peach, ya, rasanya apple, biar enggak salah, itu this is aroma, and characteristic, right, ya, gitu, jadi itu, biar, biar ada-ada tahu, ya, terus kita meralih ke Pinot Gris, Santa Magrita, apa karakternya, peel, throw, yellow color, intense aroma, dry flavor, we go to seafood, salad, fish, pasta disease, ocean fish, ya, itu yang, yang food pairing-nya, oke, dan we go for Sadone, Sadone, ya, kita enggak usah lihat brand-nya, kita lihat karakteristiknya, ya, itu ada namanya, klasik Sadone, tropical fruit, ya, greens, apple, wheat, green, dry, ya, itu karakter, karakternya, umum, ya, in general, karakter of Sadone, jadi, semua oyster, chicken, rich cream, ya, go for head, jadi, yang terpenting adalah, bagaimana kita mengetahui, elemen-elemen itu, jadi, yang saya bilang tadi, elemen food itu ada, sweet, sugar, ya, bitter, spicy, ya, texture, dan itu yang harus dipahami, oke, let's go red wine, ya, tadi sudah banyak dijelasin, dengan Pak Putu, at least, we have to know, we have to know, again, karakter, semua, contohnya red wine, yang kita tahu, Cabernet Savignon, is one of the most popular, ya, ini adalah bagian dari, Grand Cru, ada namanya, namanya istilahnya Grand Cru, Grand Cru, ya, Grand Cru, kalau adik-adik tahu, kalau di, Bordeaux, ya, one of the most popular region, Bordeaux, di Bordeaux region, itu ada, Hone Medoc, ya, Hone Medoc, itu banyak sekali, nah, Cabernet adalah, one of the most popular, this is the top, 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 top of wine right now, quality, dari segi quality, this is one of the best, memang, this is assisted tannin, tannin, jadi, sangat kuat, ya, tannin yang sangat kuat, dan ini, tergantung tahun juga, kalau pernah dengar, Settolapit, Settolatur, Settol the Camp, nah, ini, salah satu, wine yang paling termahal, sampai dibilang 100 juta, yes, right, ya, kalau pergi sekarang ke Intercontinental, ada Settolapit di sana, harga 29 juta, ya, itu baru plus-plus, nah, kenapa? Karena mereka itu tannin, dalam arti karakter wine itu sendiri, dan tahunnya pun, dan masuk kualifikasi, yang terbaik, ini adalah Kabinet Sabinyong, kita ada Merlot, ya, again, again, come back with the pairing, ya, when we go have the mushroom sauce, ya, we have ribeye, we have sirloin, tenderloin, ya, itu, luar biasa pakai ini, apa namanya, pairingnya untuk Kabinet Sabinyong, ya, we have a lamb, ya, with pepper corn sauce, also, that's a great with that, go for it, okay, and also grill, when we go grill, don't worry, we have, we have also the fish, the grill fish, with barbecue sauce, ya, all the white sauce, rich white sauce, like, like, Espanyol, bechamel, ya, itu luar biasa, bisa pairing with the Kabinet Sabinyong, let's go for Merlot, ya, Merlot, hari, hari ini adalah luar biasa, karena Merlot adalah, wine yang dalam hati, second top, makanya ada namanya blend, 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 super blend, ya, super blend, kabinet Sabinyong, Merlot, ini salah satu yang menjadi, super blend hari ini, ya, kalau kita mencari super blend, itu banyak di Grand Cru, ya, blendnya pasti Cabernet, kalau tidak Cabernet, Cabernet, Merlot, itu adalah super blend, ya, karakterisnya, blackcurrant, cherry, and, ya, and then, this is good again, lamb rack, kalau anda misalnya, tamu mesen pork, ya, pokloin, go ahead, Merlot, one of the best, ya, pokloin, or lamb, lamb rack, ya, that's, that's great, great pairing, ya, because they have the sauce, the high tannin, go, go, go with the, with the, with the, lamb rack, sherloin, ya, that's, that's one of the best, Pinot Noir, ya, again, Pinot Noir, salah satu, great variety yang luar biasa, seperti sudah diceritakan, karakternya luar ini, lebih, untuk, banyak ini, untuk, lebih bagus pairingnya, untuk satu, untuk yang grill, ya, Pinot Noir, karena karakternya sendiri, ya, dia, salah satu, one of the top, great right now, Pinot Noir ini, salah satu, great yang, untuk dibuat, Sampin, karena Sampin itu ada tiga, Sardone, Pinot Noir, Pinot Noir, ya, ini adalah grip yang dipakai, untuk buat Sampin, nah, makanya, ini salah satu karakter yang, paling bagus, salah satu, yang terbaik hari ini, clear semua, all good, let's go next, penotate, ya, now, have a new word, wine, kalau sudah new word wine, itu ada South Africa, ada US, ada Australia, ini Pinot C, ini banyak di South Africa sekarang, South Africa, balik lagi ke Pinot Noir, Pinot Noir, sekarang, salah satu yang terbaik, New Zealand, produce yang terbaik, Pinot Noir, ya, dia, South African, ini adalah salah satu, bagus, kalau, adik-adik, ingin mencoba, South African wine, ini yang luar biasa, hari ini, ya, coba saja, hari ini kan, kita cuma tahu, France, Australia, Chile, tapi, coba South Africa, this is one of the best produce for red wine, ya, especially, okay, next, Chile, ya, all the characters, is strong, full-bodied, ya, hampir sama, seperti Cabernet, ya, this is one of the characters, sweet blackberries, blackcurrant, plant, with hint, smoke, ini juga bagus, ya, kalau, barbecue, all, if you have in a restaurant, you have a barbecue, menu, this is one of the best, siras, ya, with the strong, if you go, if you know, porterhouse, tibun steak, ya, ini, it's one of the best, with the, pepper corn sauce, ya, this is, is a great, to pair with this, Sanju, ya, Sanju, ini kebanyakan, it grow most in Italy, ya, kalau, pernah dengar, super tough, selamat menikmati, selamat menikmati, Halo Pak Gus, Apakah sudah terdengar? Oke, dilanjut ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu sebentar, Bu Parba lagi dikoordinasikan. Baik, mari kita menunggu koneksi dari Bapak Gus Mahendra. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Terima kasih kepada adik-adik partisipan yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Bagus-bagus sekali di sini. Nanti di selesai sesi, kita akan bahas satu per satu untuk pertanyaannya. Sambil menunggu Bapak Gus. I'm okay, I think. All right. Sorry guys. Gama ya. This is one of the great grow in Beaujolais region. Kalau pernah dengar bottle wine-nya, product-nya, Beaujolais Villas, ini luar biasa. One of the trademarks, wine. Beaujolais Novoe juga, yang hanya cuma diproduce bulan November. Biasanya dengan coklat and cheese and everything. We call Bujolais Novoe. Yang wine ini hanya dijual bulan November. We can call Bujolais Novoe. Okay. Characters, berries, peach. Yeah. Again. That's good. And you go for kind of grill. Lamb chop again. Yeah. Pork chop. That's one of the good suitable to pairing with Gamay. All right. Sifandel. Yeah. I think it is a move. Actually, Sifandel actually, basically Sifandel is actually grow in France. I know all the time back. But Sifandel right now mostly grow in California. Yeah. The Father of California. This is a very unique wine. It's very, very complex. Yeah. Very complex wine. High tannin, everything. This is good, but very, very hard to find in Bali. Yeah. Sifandel. We call Red Sifandel. Yeah. Red Sifandel. Ada juga White Sifandel. Dia punya dua. Ada Red, ada White Sifandel. The Red Sifandel is a good characteristic. Yeah. It's mostly in California right now. It's grow. That's one of my favorites. One of the favorites. Yeah. There's also, again, you go with high tannin. You go with the textures, full-bodied. Yeah. like snapper, grouper fish. If you go for the fish, if you go for the meat, you have, again, T-bone steak, syrloin, tenderloin. Yeah. That's, that's, that's good. Again, great for the characteristics. let's see. Yeah. They have Pinot Noir. They have Brankert. Marbroknier. This is what I'm, we are discussed before. Brankert from New Zealand. Yeah. This good. Dark cherry, tannins, spicy oak. Yeah. It's very complex. Go with the lamb, turkey, pork, tendalooin, chicken. Yeah. This is, this is one of the best characters. We go to Merlot again. Yeah. They have characters, coffee mocha, black currant. Plus, they go with lamb, ham, duck. Yeah. With the strong sauce. Yeah. Okay. And Cabin Sabinyong, one of the most popular. Yeah. They have Oberon, one of my favorite. Yeah. Napa Valley. And then Jordan, one of the expensive, from Alexander Valley. Right now, Cabin Sabinyong, a lot of the best bottles, is come back from Napa Valley region. Yeah. Like Alexander Valley, this is one of the, Jordan, one of the, yeah, it's a little bit quite expensive, but this one, good, good, the Cabin Sabino. Excellent. Yeah. Okay. So, they have alternative bread. Yeah. They're part of Cifandel, and then namanya, Malbec, Argentina. Yeah. Most grow in Argentina, Norton Malbec, that's the name of the grape, Malbec. It's from Argentina. It's called alternative bread. It's called Cifandel, high tannin, it's good for it. and then Cifandel yang saya bilang tadi, and then Parker Station Syrah. Ya, ini semua karakter-karakter yang harus kita pelajari. Makanya, ke depannya, adik-adik, ini harus tahu dulu, bagaimana, apa itu karakter, the white grip, and then red grip. Everybody clear? Okay, six basic flavor. Again, there's a flavor. Again, it's one of the, when we are pairing, what is the most important element when we are pairing the wine. simply, ya, kalau bisa, simply sekali, grill a broad chicken, fish whistle with a little olive oil, squeeze lemon, nah, ini akan membuat aroma lagi. Nah, ketika kita tahu, kenapa ya? Ada suara. Ada suara. Ya, oke. Jadi, simply, wine pairing ini, bagaimana kita mengetahui menu itu tersebut? kadang-kadang kita harus bicara, okay, what are we going to sell right now? Well, okay, guys, we need to sell the, for example, we have Saminjong Blong King Crawford. Okay, this is, we need to sell it right now. Something similar like that. Okay, then we just start with pairing. What kind of menu that we go have with the, with the Saminjong Blong? Ya, the other menu, we have chicken gondong blue, and then also, we have sea bass, ya, with the white, white, white wine, sauce. so, let's go, we sell this menu, and it's the wine. That's, we need to pairing. That's why the element, element, the statistic, the two element, we need to combine. Ya, the, all the food, give complimentary to, the wine, wine give complimentary to the food. This is one of the, the, the element, we need to, work in each other. Ya, because food also, they cannot offer flow of the wine. Ya, remember that. Okay. Same like rich, deep red wine, mushroom, braised beef, rich, earthy, meaty wine. Nah, it too. So, what are we going to talk? Well, when we have a rich dip, then we talk about carbonate, then we talk about sardonnay. Ya, and then all other high tennin. Ya, again, like what we discussed, whether we sweet, also wine, when you see wine and cheese, what the character of cheese, look at the character of cheese, very strong, high texture, I know it's just like a meat, but strong, but also, ya, people love it, like Merlot, Pinot Noir, or Cabez-Saminone, come with the cheese. Ya, it's very suitable. And also, when you go with chocolate, ya, try it, try a little bit when we are, we are chocolate, chocolate and wine. Ya, this is one of the best thing. Ya, especially is high chocolate. Also, same. Ya, you can, for, like chocolate, Belgium chocolate. Ya, I do love with the Merlot. Ya, it's different, right? But very, when you, when you, we have in our palate, it's very rich. Nah, that's why, that we, apa namanya, kita akan merasakan bahwa inilah, apa namanya, aromatis, spesialnya dari, dari wine sendiri. Okay? All right, like what we discussed before, ya, semua itu adalah satu combination, bagaimana, antara, tannin characters, kita harus tahu, wine-nya yang mana, yang, yang high tannin, we have a good texture, ya, body light, full body wine, yang tadi sudah diterangkan oleh, medium body, ya, ya, itu yang sudah diterangkan oleh, Pak, Pak Putu tadi, ya, saya tidak, ini lagi, body or texture, nah, ini lagi, ya, yang saya bilang, kedepannya, adik-adik mungkin bisa, sebagai professional waiter, ya, ini yang saya akan rasa sudah, hampir, 20, 23 tahun, di era industri, di food and beverage area, ya, this is, you need to learn about, this wine, ya, especially wine pairing, ya, because this is, you're going to look professional as a waiter, ya, or supervisor, or manager, or F&B director, ya, this is one of the best knowledge, ya, suitable delicate food, light body wine, ya, ingat, begitu kita lihat light body wine, ya, mana kategori light body wine, kita lari ke Joyce Raminier, kita lari ke Riesling, kita lari ke, Sapinyong Blanc, kalau yang di red, ya, ada namanya, Sanjoese, ada namanya, Trempanilo, ya, itu yang, ada beberapa yang light, ya, ada juga di, Merlo, ya, ya, itu juga kita bisa, kalau yang high tannin, ya, you go, for the white, you go, you go with the Sardone, you go with the, Sapinyong Blanc, ya, this is the two characters, if you go for high tannin, ya, I know it's in Sapinyong, more lighter, but Sardone is more, more full body, ya, and then, if you go for, full body wine, ya, also, also you can go Cabernet Sapinyong, it's more easier to sell, Merlo, Merlo is one of the most, very easy to sell as well, because Cabernet, they have different, sometimes they're more, more older than they have, they're much better, yeah, that, that, the tannin, let's see, acidity, when you see acidity, so it's been more acid, more acid, the character is gonna be go with sparkling, ya, it is like salad, ya, so in the best one, that's why, if you have salad, if you suggest a salad, and they suggest they have a sparkling, or they suggest of the Riesling, ya, this is one of the suggestion, and sweetness, ya, ya, sweetness is more on dessert, dessert, ya, I know, this is not go, oh, they're sweet, they can go with sweet, it's a different, ya, if they have a full drink chocolate, ya, you can, you can have, they want a glass of, of Merlot, or a glass of Pinot Noir, ya, or you have a sweet, they have love muskato, ya, it's a depend again, ya, that's why sometimes, this is no rule, yang saya bilang tadi di awal, ya, kalau saya sudah rokok Marlboro, anda mindahin saya ke rokok downhill, ya, nah itu, ya, ya, salty food, ya, salty food, ya, and, with the sauce, paired with the wine, with the good acidity, what with good acidity, again, with the good acidity, ya, you can, pairing with, wrestling, juice from in here, ya, atau yang lebih, character, what do you have, sabi nyongblom, no problem, go ahead, ya, spicy food, like now, Malaysian, Thai food, Indonesian food, this, we can, in general, we can pairing with that, as long we have, we know actually the element, ya, all right, we talk about bitterness, ya, bitterness again, bagaimana, sama bitterness lagi, pasti ada banyak yang di, di, cool, cool disease, ya, appetizer, banyak, ya, jadi kita bisa pakai smooth wine, yang benar-benar smooth winenya, seperti Merlot, go ahead with that, and then, go have pepper chili, chili hate benefit, ya, again, fruity wine, yang fruity wine, kebanyakan, wrestling, ya, when I used to work for, intercontinental, as a, wine set namanya, ada dulu, kita buat fine dining, I'm always staying in the front, so just for the food, and with the, the wine pairing, mostly people took, wrestling, or juice traminier, ya, karena apa, this is good, because they are spicy, ya, they have fruity wine, so they can combine, element, the element can go, they are complementary to each other, that's the best thing, fat, ya, food like acid, and or tannin, fat itu kebanyakan tannin, dan body texture besar, ya, jadi, go ahead, goes to, if you have got to for white, you go, you go for sardonine, ya, if they want a more prefer for red, that's, absolutely, we go for Cabernet Sabinyong, Melo, Pinot Noir, ya, this is the best pairing for that, ya, balance, ya, bagaimana, bagaimana namanya, artian balance, semuanya balancing antara, balance antara fruit, as again, the balance for element, ya, elemen-elemen yang ada, dan, ini luar biasa, ya, kalau kita bisa, high tannin, balance, with Cabernet, with Merlot, with Pinot Noir, ya, well, I guess, that's all about, ya, terima kasih, mungkin ada yang, ini, ada pertanyaan, Bu, sudah banyak, Bu, berapa? Sudah banyak yang masuk, pertanyaan untuk, Bapak Gus Mahendra, dan juga Pak Eka, siap-siap ya Pak, ya, siap, no problem, saya akan meraton ini, feel free, feel free, baik, Pak Eka, atau saya, oke, mungkin, saya susun dari atas ya Pak, ya, baik, untuk, Pak Eka, mungkin yang pertama, dari Ayu Mega, saya ingin bertanya kepada Bapak Eka, Pak Eka, apakah sudah bisa bergabung? Pertanyaannya, harus, di sini lagi, di sini, di sini, soal testing, Pak Eka, Pak Eka, nah, sini aja, di sini, oleh Bapak, di panel untuk menjawabnya, karena, ini mungkin mirip-mirip ya Pak, keduanya, sommelier hebat-hebat ya, baik, 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 mulai, untuk pertanyaan Pak Eka, mengenai, apa saja, yang bisa dilakukan, agar lidah kita terbiasa, sensitif, akan taste, wine tersebut, dikarenakan, sampai saat ini, saya belum bisa, membedakan wine, light body, atau medium body, dan juga, CDT-nya Pak. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat, bagus ya, mengenai sensitifitas lidah, itu adalah masalah gift, tiap orang lahir berbeda, kadang, adanya blind testing, pada sommelier, kami yang sudah pengalaman, belum tentu, lebih sensitif, dilahirkan daripada anak, yang berdua puluhan, ada anak-anak yang masih muda, tapi testingnya luar biasa, it's a gift, kelahiran itu ya, itu satu hal, yang kedua adalah, sering latihan, seringlah kita latihan, untuk minum wine, jangan mabuk, cukup setengah gelas, sering minum wine Merlot, apa biarnya dengan Cabernet, dengan Syrah, taste di sana, dan setiap Anda minum, make testing notes, selalu tulis, jujur pada diri, apa yang Anda rasakan, itu yang Anda tulis, jangan mencatat dirasakan orang, itu latihannya, jadi pertama, it's a gift, dari Tuhan, tiap kelahiran orang itu beda, sensitivitas lidah, yang kedua, teruslah berlatih, minum, jangan minum banyak-banyak, nanti saya dimarahin orang tua Anda, minumnya sedikit, setengah gelas, tapi wine yang berbeda-beda, misalnya Anda minum Merlot, Merlot yang 2001, kayak gini, Merlot yang tahun 2015, kayak gini, catat di sana, gimana bedanya, jadi keep practicing, ya, gitu aja sih, thank you, keep practicing, kata Pak Eka, oke, yang selanjutnya, ini pertanyaan bagus Pak, dari Ratna Puskitasari, apakah red grape, bisa dijadikan white wine Pak? oke, bisa, jadi red grape, bisa, dibuat white wine, dulu saya sekolah di, BPLP, itu diajain oleh Pak Bendy, guru saya, Om Almarhum, ya, itu namanya, apa namanya, Blanc Denoa, jadi white wine, yang dibikin dari red grapes, tapi, dikulitin dulu kulitnya, di pabrik ya, jadi sebelum dia dihancurkan, itu dia dikulitin dulu, dihilangin kulitnya, ya, jadi enggak, kulit itu tidak mencampur, tidak beranudia, tidak menjadi red wine, oke, thank you. oke, selanjutnya, dari Dewi, MTHD, saya ingin bertanya kepada Pak Eka, anggur jenis apa saja, yang dibuat untuk desert wine, karena seperti desert wine, white wine sendiri, setahu saya ada berapa jenis anggur, white wine, yang memiliki rasa manis, muskat, dan resling. oke, begini, semua wine itu pada dasarnya manis, ya, karena ada gula lah, mereka bisa jadi wine, ya, itu, tapi memang, resling, gewer seminar, seperti yang dijelaskan Pak Gosmendra, itu punya karakter gula yang lebih tinggi, ya, tapi basically, wine apapun bisa, tapi, semasih dia, fermentationnya dikat, misalnya dengan cuaca dingin, kalau sudah dingin, kan ada ini, tidak bisa berubah jadi alkohol, dia, jadi semua wine bisa jadi wine manis, thank you, ya, ada pertanyaan soal wine pairing, yang lebih komplikated, ini, thank you, baik, kita menunggu di bawah, ya Pak, ya, oke, ini dari, ayu, MTHD, saya ingin bertanya, pada powerpoint-nya, never serve wine, never serve wine with salad, padahal dalam salad itu, biasanya mengandung cheese, kenapa, saya serahkan dulu kepada senior saya, sebentar, saya ingin bertanya, kenapa, ini adalah klasik, ya, ini adalah klasik, never serve wine with salad, basically, now, what the innovation, changing is a lot, salad as well, they have a fusion salad, so they have acid there, they have salt, dressing there, that's why, ya, people need, when they have salad, I need to have my wine too, ya, jadi, right now, this is about klasik, ya, hari ini kita serve, ya, salad, misalnya, kita bisa, seperti tadi, kita pairing pakai, karena situsnya high, ya, yang bubbles, ya, baru kita pakai sparkling wine, ya, mostly they are sparkling wine, ya, jadi itu, jadi tidak ada lagi namanya, never serve, wine with a salad, ya, alright, ada pertanyaan lagi? Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi, dari Koman, Vira, saya ingin bertanya, trik-trik apa saja, yang harus diketahui seorang sommelier, saat suggest wine, untuk pairing makanannya? Ya, yang seperti yang saya lihat, saya bilang tadi, satu, kita harus tahu karakter wine, karakter wine, ya, yang saya bilang tadi, semakin, kalau Kaben Sabinyong, semakin, semakin tahun, semakin bagus, dan beda, nah, ini juga kita harus tahu karakternya, ya, yang seperti tadi, elemen yang harus kita pelajari, ya, satu, karakter winenya, dia mau full-bodied wine, ya, kita, kita, misalnya, sekarang kan kita mau suggest apa dulu, kalau kita mau suggest dalam arti, oke, restaurant today, we do have a special, plat du joe, we have a, a tibon steak, with pepper cone sauce, ya, wine pairingnya apa? Nah, kita sudah-sudah siapkan wine pairing, itu trik-triknya sommelier, nah, kita memang, kalau di belakang hari ini, karena inovasi ke depannya, dulu wine sommelier, pasti selalu ada di restoran, fine dining, tapi hari ini adalah, waiter yang, 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 dalam artian, waiter yang menjual sebagai sales-nya, ya, jadi seller master itu semua di belakang, ya, wine sommelier semua di belakang, ya, namanya, service bar, ya, kita seller namanya, ya, seller service, ya, tinggal sebelum restoran dibuka, kita biasanya mengandakan briefing, ya, oke, what are we going to sell now? ya, and the restaurant, biasa itu, dan menu apa? Oke, wine mana yang slow moving, item, nah, ini again, bag, nah, kita pelajari antara wine, dan karakter, karakter wine, dan food karakter as well, nah, itu yang sebenarnya, apanya, kuncinya, jadi, kita sudah tahu, oke, dan food yang kita suggest, itu yang terpenting, jadi, tamu tinggal offer tamu, ya, that, and then, tanyakan dulu tamunya, mau apa namanya, choices-nya yang, yang mana untuk business-nya, gitu, siap? Sudah, bisa ini ya? semoga bisa dimengerti, dan, dari Purnama, jenis sweet wine muskato, di, ST food pairing, yang cocok dengan Indonesian food, seperti apa Pak? kalau saya bilang sih, kalau di muskato, ya, spicy bisa, karena spicy, karena bisa, karena soft-nya dia, dan sweetness-nya dia, kalau spicy bisa, larinya lebih baik ke wrestling, karena, lebih, apa namanya, lebih icy, kalau muskato, dia lebih, terlalu sweet, kalau, tapi, as a lady, again, it's your choice, ya, you go with muskato, of course, that's spicy, light, light curry, ya, light curry, ya, bumbu padang, ya, itu yang paling popular, mungkin, itu yang, this for Indonesian food, ya, santan-santan itu, spicy, spicy santan, go ahead, for that muskato, ya, yang grip-nya muskat namanya, ya, cari mengerti? Oke, the next, dari Eka, ada pertanyaan, untuk wine blends, of grape variety, Carbine, Carbine, Merlot, karena merupakan blend, yang terkenal bagus, untuk karakteristiknya, apakah, lebih cenderung ke Carbine, Sauvignon Blanc, atau Merlot, bagaimana, untuk food firing-nya, apakah, harus menyesuaikan, dari kedua, food firing, grape variety tersebut, Pak? Oke, tadi, Merlot, Cabernet, tadi nyebutnya, Sabinyong Blanc juga kan, Sabinyong Blanc kan, white itu, Cabernet, Sabinyong, Merlot gitu ya, pertanyaan Bu ya? Merlot Pak. Karakteristiknya? Bagaimana, untuk food firing-nya, apakah harus menyesuaikan, dari kedua, food firing, grape variety tersebut? Sebenarnya, oke, when, again, back to discuss, tergantung sekarang, tamunya, dalam arti karakteristik, tidak harus menurutkan, bagaimana karakternya Merlot, karakternya Cabernet Sabinyong, dan mengikuti makanannya. Again, kalau kita bisa, tahu lagi, kalau tamunya, sebagai, one of the fans, of Cabernet Sabinyong, ya, jadi karakternya, memang lebih high tannin, lebih full bodied, daripada Merlot. Kalau Merlot, ya, lebih, sedikit, apa nya, less tannin-nya, ya Pak ya? Kalau Merlot, less tannin-nya, ya, lebih soft, ya, easy to, to, tapi Cabernet, again, depend, ya, depend lagi, town-nya, ya, jadi vintage-nya, itu lagi, itu lebih yang, yang kadang-kadang, merubah lagi, aroma dan karakteristik, karakteristiknya, ya, tapi again, Merlot, one of my, maybe because, again, seperti, Pak Putu bilang, ya, is masalah bagaimana, frequent Anda, ya, untuk wine tasting, town and everything, if you prefer Merlot, same like cigarette, when you, ah, no, 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 I try this one, no, 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 tuak-tuak-tuak, kan gitu, ah, beda nih rasanya, makanya saya bilang, sama kayak karakteristik tua, jangan salah, ya, tuak dari tajun, tuak dari mambal, abian semal, nah, itu bisa beda, karena, satu, climate dan karakteristiknya beda, kayak gitu Pak, kalau studinya hampir sama, ya, jadi itu, jadi tidak bisa, kita bilang, kita harus nurutin, nah, untuk, untuk makanan, nah, ini lagi, ya, orang more prefer, sometimes, ya, when we have, high texture, textures of, red meat, ya, seperti, tenderloin, ribai, ya, I think, semua people, we go with the, with the merlot, or cabernet savinion, ya, itu Pak, bisa di ngerti ya, ya, oke, the next, dari Rizka, Pak, seperti yang diketahui, dessert one, memiliki rasa yang, sudah manis, apabila di pairing dengan, makanan dessert yang manis, apakah tidak akan menimbulkan, rasa enak Pak? Again, kalau saya more prefer, kalau dessert, sorry, kalau coklat, ya, mostly basic, coklat or cheese, like cheesecake, like, German, double food chocolate, saya lebih prefer, minum malah, red wine, ya, bukan sweet wine, ya, sweet wine, ketika saya, misalnya kayak, potified wine Pak ya, kayak pot, seri ya, ada namanya pot and seri, ya, potified wine, nah itu terlalu manis, saya, dalam arti sebagai Asian ya, memang, kita tidak bisa, compare antara, karena, kalau sudah, memang tadi dia bilang, bisa enak, karena kita lagi, back to us, ya, kalau Indonesian, when you have sweet, ya, kayak base or coklat, kalau saya lebih senang, saya minum, malah, saya pairingnya pakai red wine, pakai Merlot, ya, yang, makanya ada wine and cheese, ya, and then coklat, nah itu bisa, enak sekali, ya, very sweetable, ya, kalau kita terlalu, min, kayak muskato, ya, too sweet, ya, atau potified wine, kalau potified wine, agak mendingan sebenarnya, malah yang, seperti, kalau wine is great, seperti, muskato, itu malah lebih enak, makanya, di sini sekarang bagaimana, combine tainin coklatnya, kalau sweet, coklat, for me, I really suggest pairing with, 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 kind of sapinion blanc, ya, atau cainin blanc, ya, itu bagus sekali, ya, next, dari Herbie, saya ingin bertanya, dalam pembuatan desert wine, itu sama dalam pembuatannya, seperti wine biasa, atau cuma berbeda di, mungkin di, proses, mengkuliti, wine tersebut, Bapak, apa ikut di crushing, atau dipisahkan, terima kasih, kalau desert wine, kayak di, Kanada Pak ya, desert wine, in skilling, ya, itu terbuat dari, ini Pak ya, in skilling, blended, blended ya, ya, sama kayak di Kanada, dia itu blended, blended grape, sama prosesnya, because they have more, more into character and sugar, because, banyak Kanada yang menghasilkan itu, untuk desert wine, jadi namanya in skilling, ya, jadi desert wine itu banyak diproduce di, lebih-lebih, sweetness dari, tergantung sekarang soil, karena, kalau berbicara wine, ini, globalnya banyak sekali, di general, bagaimana soilnya itu, banyak chucky soil, oh ini bagus, negara ini bagus untuk produce desert wine, kebanyakan sekarang, sekarang desert wine, kebanyakan di Kanada, ya, jadi hampir sama, fermentasinya hampir sama, cuma karakter grape-nya yang lebih manis, ya, karakternya, ya, hampir sama, proses fermentasinya hampir sama, tidak ada berubah, ya, tapi yang pasti, teksturnya, grape-nya sendiri, yang paling manis, ya. Oke, the last question, Pak, dari, Edi, bagaimana cara seorang sommelier, memberikan suggestion kepada tamu, terhadap wine, yang belum pernah dites, oleh sommelier tersebut, sehingga, kurang mengetahui, karakteristik dari wine tersebut. Bisa diulang, saya diulang berapa? Last question dari Edi, bagaimana cara seorang sommelier, memberikan suggestion kepada tamu, jika seorang sommelier tersebut, belum pernah mencoba, atau mencicipi, mengetahui karakteristik dari wine tersebut, Pak. Jadi sommelier-nya, tidak tahu, tidak pernah mencoba, gitu? Ya, Bu? Ya, betul, Pak. Again, dari grape kita sudah tahu karakter. Ya, back again, when we have the character, oh, Kapernya Sabinyong, karakternya full-bodied wine, ya, with the aromatics, with the bland chocolate, and everything, ya, jadi strong tannin. Jadi kita sudah tahu. Ya, contoh, Merlo, ada juga, kalau kita tahu karakter Merlo, kalau kita tahu Peno Noir, kalau kita tahu San Jose, bagaimana karakternya, itu akan memudahkan kita. Tanpa, makanya itu bedanya, ilmu wine, ya, kalau ilmu bartender, beda lagi, kalau koktel kan kadang-kadang kita tidak tahu, tapi kalau kita sudah tahu, kadang-kadang tes, tes kita begini, semua botol di cover, semua brand di cover, ya, jadi testing kita, sebagai sommelier, seperti itu ujiannya. Jadi kita di antara gelas, oke, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, di depan itu oke, apa namanya, ready to pour. Jadi kita sudah tahu, begitu kita, kita swell, kita tahu aromanya, oh, oke, ini adalah, ya, Merlot, ya, dari mana, bahkan kita sampai tahu, dari mana, asal dari, dari Merlot ini, karena kita sudah tahu karakteristik, gitu loh. Karena besok, kalau kita sudah paham, masalah emus sommelier, dan sering, tadi, tadi Pak Putu bilang, harus rajin dites, jadi kita sudah tahu, tanpa, tanpa kasih tahu, oh, Pak pernah minum, ya, karena kita sudah tahu karakternya, contoh Pinot Noir, kalau sudah tahu, kadang-kadang soalnya, ini Pinot Noir dari New World Wine, beda lagi, ya, oh, saya bilang, oh ini, blanket, ya, jadi kita sudah tahu, ya, itulah sommelier, harus setiap hari kita wine tasting, jadi, tastingnya pun tidak mudah, adik-adik, ya, karena level ke depannya lebih berat, memang inilah, very interesting to learn wine, ya, ke depannya mungkin, adik-adik, wine ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa, kadang-kadang kita orang, orang Asia, orang tidak bisa grow, karena wine itu hanya grow di, di titik, di garis terkhusus, ya, di dunia, bukan begitu Pak Eka ya, ya, tadi ada di bawah ini negara-negara yang bisa kudus wine, itu masalahnya, ya, mohon, mudah-mudahan bisa dimengerti, baik, sangat bisa dimengerti Bapak, mungkin, pertanyaan dari saya, jika adik-adik ada yang tertarik untuk belajar tentang sommelier, di Bali, tempat belajarnya mungkin di mana Bapak, jika bisa disarankan? Oke, kebetulan ini Pak Putu yang bisa berkoordinasi nanti, yang masih, kebetulan, dengan opportunity yang diberikan oleh pihak Voltech Park, luar biasa, jadi disini, tadi kami discuss, ke depannya, mungkin ini wine sommelier is something to interest, untuk share knowledge dengan adik-adik, mungkin kita akan berikan informasi ke depannya dengan Bu Prabai, karena tidak terasa Pak, waktunya sudah cepat sangat berlalu ini Pak ya, semua ilmunya sudah dituangkan ke dalam pemaparan yang sangat padat dan inspiratif, kemudian saya ingin mengundang mungkin Pak Eka juga untuk memberikan satu, dua patah kata, sebagai penutup, seperti di sesi ini ya. Siap, siap, siap. Baiklah. sepatah dua patah kata. Baiklah. Baiklah. Selamat siang. Ya, Bapak, silakan sebelum acara kami tutup, silakan kita ada sepatah dua patah kata kepada adik-adik, untuk menjadi inspirasi, sukses story Bapak. Terima kasih. Asik. Pertama, saya merasa saya belum sukses ya, tapi saya sangat bangga bisa ikut berkontribusi dengan adik-adik kelas saya di STP. Terima kasih pada Pak Sukadana atas kesempatannya dan tips di STPers. Yang jelas, wine adalah knowledge yang tidak diajarkan umum di sekolah perotelan. Mudah-mudahan nanti lewat STPers ini kita bisa makin sering berkoordinasi ke kampus untuk belajar soal wine. Saya dan Pak Mahendra akan sangat happy untuk sharing pengalaman kami dengan adik-adik. Jangan takut. Wine itu kedengarannya complicated, tapi simple kok sebenarnya. Jadi apapun bisa dipelajari, yang penting Anda berani ambil passion di situ. Dan seperti saya sendiri, dari sommelier kita bisa menanjak karir yang kecil di hotel. Jadi tetap semangat ya. Thank you. Baik, itu tadi patah dua patah kata dari Bapak Putu Eka. Baik, saya mengundang. Mungkin ada perwakilan dari STPers yang ingin menyampaikan sesuatu kepada narasumber kita pada siang hari ini. Ibu Ami, mungkin. Mungkin dari Pak Sekjen, atau Pak Ketum, atau Pak Ketua Harian, kalau masih mendengarkan. Baik, sebelum saya tutup, ada dua yang saya ingin rangkum. Dari pemaparan Bapak Eka tentang wine tasting, quality need consistency. Jadi bagaimana kualitas itu membutuhkan konsistensi yang berlanjut. Tidak semata di awal saja yang bagus, tapi di akhirnya tidak terjaga kualitasnya. Dan dari Bapak Gus Mahendra, wine pairing seperti mencari jodoh. Mencari jodoh untuk makanan juga. Jadi, complementary each other. Jadi ada saling proses melengkapi bagaimana wine yang baik, dan juga bagaimana makanan tersebut. Jadi tidak bisa kita hanya mengerti tentang wine, tapi juga kita harus memahami tentang makanan yang ingin di pairing. Karakteristiknya. Sehingga complementary each other. Baik, demikian mungkin untuk sesi perdana, tayang perdana, STPers webinar. Saya mengundang sekali lagi dari perwakilan STPers, jika ada yang ingin disampaikan sebelum acara ditutup. Boleh saya, Bu. Boleh, Pak Ramya. Baik, maaf ini sambil jalan di mobil. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Eka Agus Yasha sebagai Presiden Bali Sommelier Association, dan juga Pak Gus Mahendra, luar biasa. Sharing Anda pasti akan melekat di teman-teman, adik-adik mahasiswa. Karena ilmu-ilmu yang seperti ini hanya bisa di-sharing oleh mereka yang experience. Kalau tidak experience, maka susah. Kita akan berbasis teori, akan berbeda. Oleh karena itu, melalui e-learning webinar ini, yang diselenggarakan oleh kerjasama antara STPers dan Poltec Far Bali, akan memberi inspirasi kepada adik-adik mahasiswa untuk menjadi sommelier. Jadi, sommelier merupakan salah satu trend, trend lifestyle, pekerjaan yang bisa ditekuni. Tidak hanya sebagai mengerti tentang wine, tapi dia juga bisa sharing tentang wine sebagai YouTuber, sebagai influencer, Instagram, dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan akan banyak lagi teman-teman kita di-alumni sharing dengan adik-adik. Jadi, untuk kali ini, saya ucapkan terima kasih ke Poltec Far Bali atas kesempatannya Bu Dewi, Bu Amirosa, Bu Prabah, Bu Diabraba, teman-teman Kak Prodi di MTH. Terima kasih. Pak Ketum juga terima kasih sudah memberikan sambutan dan juga memberi ruang kepada teman-teman kita alumni untuk sharing dengan kampus ya. Mudah-mudahan melalui sinergi dua arah antara alumni, kampus, dan juga industri. Nanti akan, SDPR ini menjadi bridging untuk jembatan, untuk adik-adik kita menjadi lebih profesional menghadapi era new normal ini. Mungkin itu dari saya, Bu Diabraba. Terima kasih sekali lagi semuanya. atas kolaborasi yang luar biasa ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ramia selaku sekjen dari SDPR. Saya juga mengundang Bapak Ketum, Bapak Nyoman Sukadana, untuk memberikan sepatah dua patah kata, karena memang MTH ini adalah Prodi beliau dulu saat berkuliah di SDP Bali ya. pada zaman itu SDP ya, Pak ya. Terima kasih, Ibu Diabraba. Terima kasih, Bapak Ibu. Ibu Amirosa, terima kasih. Dan seluruh segenap manajemen di Poltec Pal Bali yang memberikan kami waktu dan ruang untuk bertemu dengan adik-adik yang luar biasa ini. Saya jadi bernostalgia tahun 2000, maaf, tahun 1999. 21 tahun yang lalu ya. Jadi ketika menginjakan pertama kali kaki, saya mungkin salah satu jurusan yang di tahun pertama Poltec Pal Bali menempati gedung megah di di Kampial. Jadi, yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, pertama untuk Bapak Putu Eka dan Pak Bagus Mahendra, terima kasih banyak atas knowledge yang disampaikan kepada adik-adik Maswa Poltec Pal Bali. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari salah satu investasi yang paling berharga bagi mahasiswa, mahasiswi di sini. Karena investasi itu salah satu investasi yang paling berharga bagi seorang mahasiswa itu adalah investasi leher ke atas atau investasi pengetahuan. Karena semua ini bisa diterjemahkan ke depannya kalau ada istilah proverb yang mengatakan ilmu itu pelitah hati. Jadi, sebenarnya investasi yang paling tidak bisa hilang itu adalah ilmu pengetahuan. Dan ketika kita mengetahui investasi berharga ini bisa bertransformasi menjadi apa saja kelak di kemudian hari bisa digunakan dalam profesi sebagai apapun nantinya. Saya selalu menginspirasi seluruh mahasiswa mahasiswi untuk berani bermimpi tinggi sama seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno dulu jangan takut untuk bermimpi tinggi setinggi langit karena ketika jatuh maka kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Oleh karena itu ketika kita saat ini men-setting kapan saya harus menjadi seorang general manager pada usia berapa saya harus menjadi seorang general manager and then karir berikutnya kapan saya harus meng-create my own business menjadi seorang entrepreneur misalnya. Nah, oleh karena itulah bahwa saya sudah membuktikan jurusan-jurusan MTH ini adalah jurusan yang sangat berpotensi untuk menjadi leader masa depan karena memiliki keahlian yang sangat lengkap baik itu investasi dalam keahlian knowledge dan juga memiliki panduan dan juga sikap profesional yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bu Diaprabah terima kasih semuanya semoga webinar ini bermanfaat terima kasih. Baik, demikian sepatah dua patah kata dari Ketum Estepers sangat menginspirasi kepada Bapak Putu Eka dan Bapak Gus Mahendra kami lampirkan dan kami tayangkan sertifikat secara simbolis Bapak rasa terima kasih kami dari secara simbolis karena keadaannya virtual sebagai ucapan terima kasih sudah memberikan insight bagi para mahasiswa MTH khususnya. Baik. Oh iya Ibu Diyah boleh saya oh iya ya silahkan Bu Ami ya Ibu Diyah mungkin untuk sebelum menutup saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih Ibu mohon izin baik sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada kedua narasumber kita Bapak Putu Eka Agus Yase sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas nama manajemen Poltepper Bali Bapak dan juga kepada Bapak Ida Bagus Mahendra sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas yaitnya ya hari ini Bapak Putu Eka dan Pak Bagus Mahendra yang sudah berkenan sebagai narasumber kami karena menginspirasi kami juga untuk teman-teman Bapak Ibu perdana hari ini akan terus berlanjut ke depannya sehingga kita akan menjadi semakin lengkap dengan adanya peran SPPers dalam kampus ini terima kasih banyak sekali lagi untuk sebenarnya pihak yang telah mendukung dan juga untuk adik-adik mahasiswa dan tim dari program studi manajemen tata hidangan terima kasih selamat siang Om Santi 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 Om wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sebelum kita tutup acara seperti biasa kita akan ada foto bersama silahkan Bapak Ibu mengaktifkan kamera dan juga adik-adik ada foto bersama kita virtual foto bersama ya Bapak ya usahnya gimana nih gimana nih gimana nih Bu jadi kami sendiri yang akan memfoto bersama jadi Bapak tinggal menghidupkan kamera dan kita jempol ya on oke kameranya oke baik yang slide pertama satu ya oke sudah siap oke tunggu sebentar tahan dulu ya karena masih sibuk meng-screenshot ada beberapa slide di sini oke tahan oke sudah sudah dan terima kasih atas kerjasamanya meskipun virtual tetapi tidak mengurangi rasa ya baik tidak terasa sudah di penghujung acara saya Dia Prabah selaku pembawa acara dan juga tim panitia terkhusus Ibu Dewi Hendriani yang sudah sangat menginisiasi program ini saya ucapkan terima kasih Ibu karena saya juga dapat belajar dan juga segenap tim Prodi MTH terima kasih banyak suportif dan antusiasmenya dengan selesainya acara webinar pertama L Learning Estepers saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata saya tutup acara ini dengan Perama Santi Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Shalom Salam Sejahtera Selamat siang semua Selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih